Anda kembali menjelaskan CNN Indonesia Bisnis. Air minum dalam kemasan adalah industri dengan nilai perdagangan mencapai 22,5 triliun rupiah per tahun. Hal inilah yang membuat para pengusaha berbut ingin memasuki bisnis ini. Seperti apa persaingannya saat ini? Berikut liputannya. Sebagai kepala rumah tangga, dalam satu minggu total konsumsi AMDK, Anto dan keluarga mencapai 1,5 sampai 2 galon atau hampir 38 liter. Anto mengaku dirinya sudah tidak lagi memasak air minumnya sendiri, karena alasan kepraktisan dan kemudahan di rumah tangganya. Masalah harga saya nggak masalah ya, tapi karena menurut saya itu air itu lebih jernih lah, menurut saya lebih segar gitu, makanya saya konsumsi. Warga Anto adalah satu dari 62,5 juta masyarakat Indonesia yang mendapat akses dan mengkonsumsi AMDK saat ini. Menurut data dari Asosiasi Pengusaha Air Minum Dalam Kemasan, ASPADIN, baru 25 persen dari 250 juta populasi Indonesia yang mengkonsumsi AMDK. Angka ini terus bertambah karena industri ini tumbuh sekitar 9 persen setiap tahunnya. Artinya masih banyak kesempatan untuk memasuki industri ini. Ramainya pengusaha yang terjun ke bisnis ini membuat persaingan dalam negeri semakin seni. Sampai tahun 2015 saja, tercatat ada 500 perusahaan dengan 800 pabrik dan 1.400 merek yang beredar. Saat ini, bangsa pasar terbesar dikuasai oleh Aqua Dano. 44 tahun bukanlah waktu yang singkat untuk sebuah perusahaan bergelut di sebuah industri. Namun banyaknya persaingan membuat mereka harus bersaing dengan para pemain lainnya. Salah satunya adalah dengan teknologi. Mereka bisa mendapatkan bangsa pasar yang lebih besar. Namun apakah dengan kapasitas produksi yang tinggi cukup untuk terus berada di atas? PT. Tirta Investama yang kini mayoritas dimiliki oleh Dano telah bergelut di bisnis AMDK sebagai pelopor lebih dari 40 tahun lalu. Sebagai penguasa pasar saat ini, bagaimana tanggapan perusahaan terhadap kompetisi yang semakin ketat ini? Saya bisa mengingatkan bahwa tahun 1973, kompetisi itu berbeda. Sangat berbeda dari yang kita punya sekarang. How did Aqua adopt? Has Aqua adopted a new strategy for branding, maybe? Or ways of doing business that has changed throughout the year? Yeah, so this environment has changed and indeed competition has grown significantly. And many competitors enter this market every day. So that means that we need to work harder. We need to work harder to win the heart of the consumers every day. And we need to work harder to maintain the loyalty of consumers to our products. Apakah Anda menurut Anda bahwa aqua masih merupakan markas di dunia? Kami telah berada di dunia 44 tahun, mempunyai kategori mineral dan bottled water. Dan kami sangat berharga, setelah 44 tahun, bahwa kita adalah salah satu dari tiga brand yang menarik di dunia. Kampudnya, kompetisi meningkat. Kita harus bekerja lebih keras untuk menjaga loyalti dari konsumen. Kita juga mempercayai perspektif mereka dan potensi negara, berdasarkan projeksi ekonomi, demografi, kelas tengah. Kami percaya bahwa kategori ini masih memiliki kemampuan untuk menjaga. Mayoritas perusahaan AMDK berasal dari dalam negeri. Contohnya, beberapa perusahaan konglomerat yang kini ikut terjun ke dalam bisnis ini. Penting bagi para pelaku industri untuk mendapatkan dukungan dari pemerintah dari sisi infrastruktur dan legalitas hukum, karena investasi yang ditanamkan perusahaan mencapai 1 triliun rupiah pada tahun lalu. Dengan semua konglomerat yang AKWA ingin melakukan di Indonesia, bagaimana pemerintah Indonesia mempunyai perusahaan dalam semua konglomerat ini? Kami sangat positif, dan kami berharap bahwa ekonomi akan berkembang. Tapi kita juga perlu, sebagai perusahaan perusahaan, untuk mendapatkan pemerintah Indonesia, untuk mendapatkan pemerintah kategori ini, untuk mendapatkan pemerintah. Bagaimana pemerintah untuk mendapatkan pemerintah? Dengan kapasitas produksi nasional, AMDK mencapai 26,9 miliar liter pada tahun lalu. Pihak asosiasi pengusaha air minum dalam kemasan mengatakan, konsentrasi produksi masih di Jabodetabek dan Serang, yaitu sebanyak 60%. Dengan bertumbuhnya industri ini, kita berharap bahwa persaingan juga bisa semakin kondusif dan juga sehat, namun kita tidak boleh melupakan aspek lingkungan, karena itu masih menjadi PR utama bagi para produsen dan juga pemerintah. Joy Citra Dewi, Jakarta.